Ambisi Indonesia menjadi global halal hub, jadi untuk menjadi hub, services dan juga produk halal. Dimanakah posisi Indonesia? Akan kami ulas Indonesia secara pasar memang Indonesia adalah yang terbesar. Tapi apakah Indonesia menjadi pemain yang terbesar untuk industri halal? Ternyata bukan. Mengapa demikian? Kita lihat dulu. Nah ini dia, di tahun 2014 keluarlah undang-undang tentang jaminan produk halal. Undang-undang nomor 33 ini mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia atau masuk ke Indonesia atau diedarkan di Indonesia ini untuk mengantongi sertifikasi halal. Nah sejumlah analis berpendapat ini masuk akal bahwa jika memang Indonesia ingin mengejar ambisinya menjadi pemain yang signifikan di industri halal global ini bisa mempercepat peraturan ini. Tapi kemudian juga muncul kontroversi bahwa misalnya untuk agar semua produk yang diedarkan atau yang dipasarkan di Indonesia mengantongi sertifikasi halal tentu prosesnya tidak mudah dan juga ada additional cost di situ. Kemudian peraturannya seperti apa dan juga bagaimana dengan produk yang memang non halal apakah lalu tidak bisa masuk ke Indonesia. Kemudian juga untuk produk-produk farmasi seperti apa verifikasi dan sertifikasi halalnya karena memang sejumlah bahannya ini adalah impor. Ada banyak pertanyaan tapi kita tidak akan berdebat dan berpolemik soal itu kita akan lihat seperti apa peraturan ini bisa menjadi katalis untuk Indonesia mewujudkan ambisinya menjadi global halal hub. Kita lihat dulu industri nya secara umum nilai industri halal global ini cukup besar ya. Kita ketahui ada 1,8 miliar populasi muslim di dunia dengan spending tercatat di tahun 2017 2,1 triliun atau 2,107 miliar dolar Amerika Serikat atau 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Kita lihat sektor-sektor mana saja spending ini nah kita lihat keuangan syariah pasarnya ada 2,4 triliun dolar Amerika Serikat kemudian untuk makanan dan minuman halal ini pasarnya sebesar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat. Untuk busana muslim 270 miliar dolar Amerika Serikat kemudian untuk halal media ini ada 209 miliar dolar Amerika Serikat dan halal travel perjalanan halal ini 177 miliar dolar Amerika Serikat seperti ini nilainya besarnya industri halal secara global. Di mana posisi Indonesia? Nah ini tadi data yang kami sajikan untuk Anda dari State of the Global Islamic Economic Report 2018-2019 yang dirilis oleh dan dikeluarkan oleh Thomson Reuters. Kita lihat positioning Indonesia dan ekosistem untuk industri halal seperti apa ini dia rankingnya Indonesia kali ini di tahun ini masuk 10 besar. Setelah Indonesia berhasil menggeser Brunei Darussalam terutama lewat kekuatan halal food ya atau makanan minuman halal Indonesia. Nah ini skor Indonesia 45 kita bandingkan dengan negara tetangga yang menjadi jawara sudah 5 tahun berturut-turut untuk Global Islamic Economy Indicator ini ada Malaysia. Skornya 127 jadi cukup jauh ya ketertinggalannya padahal Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Mengapa kita tidak bisa menciptakan ekosistem dan juga memposisikan kita sebagai pemain industri halal yang terbesar di dunia. Kita lihat seperti apa. Nah salah satu alasan yang disebutkan kenapa Indonesia itu belum menjadi pemain yang misalnya nomor satu di industri halal padahal populasi kita, pasar kita yang terbesar. Nah itu salah satunya adalah supply chain artinya kalau memang dari untuk industri halal ini jadi dari hulu ke hilirnya itu harus halal ya. Jadi memang ekosistemnya itu harus terbangun semuanya itu misalnya contohnya untuk produk jadi ayam goreng halal gitu ya. Jadi dari ayamnya sudah harus halal dulu. Nah sementara di Indonesia sistemnya belum seperti itu belum seperti Malaysia misalnya yang berada di urutan atau ranking teratas. Kita lihat ini dari sekian sektor industri halal kami ambilkan di mana Indonesia menjadi pangsa pasar yang terbesar atau yang paling potensial. Industri pasar makanan halal dunia ini Indonesia spendingnya yang paling besar di antara negara-negara lain yaitu 170 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara eksportirnya sendiri Anda mungkin tidak percaya bahwa ternyata berdasarkan data dari Dubai Islamic Economic Development Center bersama dengan Thomson Reuters tahun 2016 ini eksportir makanan halal utama dunia itu justru dari non-muslim countries yaitu Brazil dan Australia. Kemudian kita lihat selanjutnya Indonesia potensial sebagai pangsa pasar busana muslim dunia. Nah Indonesia berada di urutan ketiga untuk spending busana muslim atau modest fashion ini 20 miliar dolar Amerika Serikat. Nah saya sedikit kembali lagi tadi ke Indonesia sementara itu untuk ranking yang indikator Islamic economy indicator tadi Indonesia untuk busana muslim dunia karena ini rankingnya atau positioning kita di urutan kedua jadi ini adalah sektor yang bisa dikembangkan lebih jauh oleh Indonesia yaitu pasar busana muslim dunia untuk modest fashion karena kita secara pasar besar dan juga dari sisi kekuatan kita sebagai produsen atau manufacturer untuk modest fashion juga cukup bagus. Selanjutnya pasar kosmetik halal Indonesia spendingnya 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau berada di posisi kedua. Terima kasih. Terima kasih.